Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku lagi bikin kue yang super cantik ini bikinnya mudah bahannya sederhana dan hasilnya banyak jadi cocok ya untuk ide jualan ataupun ide kalau kita ada acara di rumah gimana mau tahu cara aku bikinnya yuk saksikan ya video ini sampai selesai pertama siapkan cashroll disini aku menggunakan cashroll kuku kuer il-24 cr dari ideal life kemudian masukkan gula pasir 300 gram santan 1250 ml ini kita dapatkan dari dua butir kelapa tua ukuran besar ya daun pandan dua lembar kemudian ini kita akan rebus sampai mendidih ya sambil terus diaduk supaya enggak melodos cashroll kuku kuer kuku kuku kukuh dari ideal life ini menggunakan teknologi jerman non stick dengan lapisan marmer lengkap dengan tutup kaca yang bisa berdiri nah ini sudah mendidih matikan kompor kita biarkan dulu sampai dingin ya Bun lanjut siapkan chopper masukkan labu kuning seberat 500 gram ini aku timbang setelah dibuang kulitnya ya kemudian dikukus hingga empuk masukkan santan yang sudah kita rebus tadi ini sudah dingin ya, kita masukkan sedikit aja dulu, selanjutnya aku akan haluskan disini aku menggunakan electric chopper IL216J dari Idealife ya, dengan pisau super tajam jadi menghaluskan jadi lebih mudah dan cepat ya, nah seperti ini aja sudah ini sudah halus nah seperti ini sudah kita sisihkan dulu, lanjut siapkan wadah, masukkan tepung beras sebanyak 375 gram tepung tapioca 150 gram garam, setengah sendok teh vanili bubuk, 1 sendok teh sisa santan yang kita rebus tadi ya ini sudah dalam keadaan dingin, masukkan secara bertahap kalau sudah halus, sudah tidak ada yang bergerindil, masukkan labu yang sudah kita haluskan tadi lalu aduk-aduk sampai tercampur rata ya lalu aduk-aduk sampai tercampur rata ya yang satu bagian yang satu bagian aku akan tambahkan coklat bubuk ini seberat 35 gram kita campurkannya seperti ini ya kalau teman-teman di rumah tidak punya coklat bubuk boleh diganti pasta coklat sesuai selera aja ya nah ini kita aduk sampai tercampur rata nah kalau sudah tercampur rata seperti ini kita masukkan ke dalam adonan aduk-aduk ya bu nah disini kalau masih ada yang bergerindil bunda di rumah boleh disaring ya kalau ini sudah rata seperti ini oke siap untuk kita kukus sebelumnya aku sudah panaskan kukusan lalu masukkan loyang ukuran 20 x 20 cm yang sudah diolesi minyak kemudian ambil adonan coklat sebanyak 200 ml ini diaduk ya setiap kali kita akan mengambil adonan dan dikukus selama 4 menit setelah 4 menit kita lanjut ambil adonan yang warna kuning sama ya 200 ml nah ini jangan lupa diaduk setiap kali akan melapis kita kukus lagi selama 4 menit setelah 4 menit kita lapis lagi dengan adonan yang warna coklat sama ya 200 ml juga dan ini kita lakukan sampai semua adonannya habis ya nah ini sudah lapisan yang terakhir aku masukkan sisa adonan ini yang warna kuning untuk lapisan yang terakhir kita kukus lebih lama ya 20 menit supaya kuenya benar-benar matang setelah 20 menit kuenya sudah matang angkat dan biarkan dulu hingga dingin baru nanti kita akan keluarkan nah setelah dingin aku akan sisir ini mudah banget nih sisirnya karena dia sudah lepas sendiri seperti ini ya cuma ada sedikit aja yang nempel nah kalau sudah ini aku akan balik bismillahirrahmanirrahim nah ini dia hasilnya setelah aku balik lagi aku akan potong menjadi 4 bagian dulu untuk potongannya besar ukurannya boleh disesuaikan dengan selera aja ya bun ya ini aku potong menjadi 4 bagian seperti ini kalau mau dipotong 3 bagian juga gak apa-apa sesuaikan dengan selera bunda aja kemudian kita potong-potong lagi untuk ketebalannya juga boleh disesuaikan dengan selera bunda di rumah nah ini dia kue lapis labu kuning coklatnya sudah jadi Masya Allah dari tampilannya aja udah cantik banget ya warna kuningnya ini kita dapatkan dari labu kuning asli jadi ini enak banget mantap bunda di rumah wajib cobain ya semua peralatan yang aku gunakan dalam pembuatan kue lapis labu kuning ini dari IDLF ya jadi buat teman-teman yang mau samaan link pembelian dan deskripsi produk sudah aku tulis ya di kolom deskripsi silahkan klik aja di bawah judul terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai selamat mencoba semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati